Hai coba di sini ada pocer game ya apa nih kita langsung gunakan aja ya Sof ya ini mumpung ada pocer game-nya Sof oke nah jadi disini Widih bisa kalian lihat nih dari 20.000 dipotong 12.000 Sob jadi cuman 8.000 sop lumayan ya soh ditunggu dulu oke soh jadi sampai di sini pembelian berhasil koin football ditambahkan ke saldo milikmu katanya Sob ya dari sebelumnya 70 koin sekarang menjadi 170-an Halo semua semua kembali lagi di Winstreet channel Oke semuanya jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial gimana cara top-up atau isi koin pes di football melalui Tokopedia ya Sof ya jadi bagi kalian yang senang banget main game bola ini ya Sofia kurang rasanya kalau nggak beli pemain ya Sofia pakai koin tentunya karena kalau kita beli pemain pakai koin itu bisa dapat pemain-pemain lagi juga ya Sof ya Oke Sob mungkin langsung saja jadi di sini aku langsung buka aja untuk aplikasi Tokopedia nya Oke Sob ini aplikasi Tokopedia nya udah terbuka ya Sof ya jadi di bagian ini silahkan kalian pilih menu top-up dan tagihan Oke kemudian di bagian ini silahkan kalian pilih semua kategori ya Sof ya Oke nah di bagian isi ulang ini ya Sof ya silahkan kalian pilih menu pojer games disini Sob Oke nasib jadi bakalan muncul seperti ini nah disini memang nggak ada ya Sof ya pilihan untuk game e-football atau pes di sini bisa kalian cari di sini nggak ada untuk game pes atau e-football ya Sof ya Nah jadi di sini kalian pilih yang kode pojer Google jadi kita top-up pilih atau isi ulang koinnya pakai kode pojer Google ya Sof ya jadi langsung pilih aja di sini kode pojer Google Nah silahkan di sini kalian pilih nominalnya ya Sof ya disesuaikan dengan harga koin e-football di dalam game nya Sob silahkan kalian pilih mau tau yang berapa misalnya saja saya di sini mau pilih yang 20.000 aja di sini Sob langsung saya pilih aja di sini 20.000 langsung saya klik lanjut Oke bakal muncul halaman check out nya ya Sof ya Nah jika kalian punya promo atau kode promo ya Sof ya kalian langsung pilih aja di bagian ini nah jika kalian punya promo atau kode pojer ya Sof ya kalian bisa pakai kode pojernya di sini lumayan Sob coba di sini ada pojer game nih apa nih minimal transaksi 20.000 oke udah memenuhi syarat diskon sampai 12.000 kita langsung gunakan aja ya Sof ya ini mumpung ada pojer game nya Sob oke nah jadi di sini widi bisa kalian lihat nih dari 20.000 dipotong potong 12.000 jadi cuman 8.000 Sob lumayan ya Sof ya nih bisa kalian lihat nih dari harga 20.000 ada potongan 12.000 jadi dia nih langsung motong 12.000 ya Sob tetap harginya cuman 8.000 Sob ya mantep nih jadi kalau kalian mau toko pojernya dari top video aja ya Sob ya karena banyak banget pojernya Sob seperti saya ini Oke mantep langsung kita pilih pembayaran Sob langsung klik pilih pembayaran di sini Oke silahkan langsung saja kalian pilih metode pembayaran sesuai dengan keinginan kalian ya Sob ya Oke di sini banyak banget metode pembayarannya silahkan kalian pilih di sini saya pakai gopay aja ya Sob mumpung di sini ada saldo gopay saya dan gopay nya ini udah aku hubungkan dengan akun Tokopedia ya Sob ya Nah di sini totalnya 8000 ya Sob ya karena dikasih pojernya oleh Tokopedia ya Sob ya mantep langsung kita bayar aja ya Sob ya jika kalian pakai gopay tinggal kalian masukkan aja pin gopay lain ya Sob ya Oke nah jadi sampai di sini kita udah berhasil untuk membeli kode pojernya Google ya Sob ya Oke harganya cuma 8000 di sini ya Sob ya kita lihat detail transaksi di sini Oke jadi sampai di sini kita udah berhasil untuk membayar kode pojernya Google Play kita Sob tapi sampai di sini belum selesai ya Sob ya kebelian koin Facebook footballnya ya Sob ya karena di sini enggak langsung instan masuk ya Sob ya kekoinya jadi di sini kita harus menukarkan kode pojernya terlebih dahulu jadi disini kita dapat kode pojernya Sob ya nanti kode pojernya bakalan jadi saldo Google Play ya Sob ya saldo Google Play itulah nanti yang bakalan bisa kita gunakan untuk membeli koin football di dalam gamenya Sob di sini bisa bisa kalian lihat ya Sob ya kita di sini dapat kode pojernya di sini langsung kalian catat atau langsung salin aja ya Sob biar nggak ribet langsung kalian salin aja kode pojernya klik di bagian ini Oke tuh kode pojernya tersalin ya Sob ya di bagian ini tuh kode pojernya berhasil disalin nah nanti kode pojernya kita jadikan saldo Google Play kemudian saldonya itu bisa dipakai untuk membeli koin di game e-football-nya ya Sob ya jika kalian bingung mencari kode pojernya Sob nih aku contohin aku balik dulu ya Oke jadi jika kalian bingung mencari kode pojernya Sob ya kalian balik lagi ke menu top-up dan tagihan di sini nah lalu di pojok kanan atas kalian klik seperti gambar nota ini ya Sob ya di klik aja di pojok kanan atas nah biasanya di bagian paling atas kali transaksi yang barusan dilakukan ya Sob ya di sini ada kode pojernya Google Play nih Rp20.000 yang barusan kita lakukan tadi tinggal dibuka aja nih nah maka bakalan langsung muncul kode pojernya ya Sob ya silahkan kalian catat atau kalian langsung salin aja ya Sob ya kode pojernya Oke nah jadi sampai sini kita keluar dulu dari aplikasi toko videonya selanjutnya kita buka aplikasi e-football atau pesnya yang Sob ya di sini langsung buka aja Oke disini aku udah masuk ke dalam game pesnya ya Sob ya game footballnya nah jadi disini bisa kalian lihat ya Sob ya koin e-football saya disini ada 70 ya Sob ya untuk sekarang Sob nah jadi kita langsung ke bagian menu toko disini kemudian disini silahkan kalian pilih koin e-football ya Sob ya Nah kemudian disini silahkan kalian pilih ya Sob ya koin e-football yang ingin kalian beli Sob jadi harganya disesuaikan dengan kode pojernya Google yang udah kalian beli tadi ya Sob ya tadi kan saya beli cuman 20.000 ya Sob artinya disini kita cuman dapat yang 100 koin ini ya Sob ya karena kita cuman beli kode pojernya Google yang 20.000 tadi untuk 520 ini ini harganya 76.000 termasuk pajaknya Sob ya kita langsung pilih aja yang 100 koin disini ya Sob ya harganya 16.000 termasuk pajak Oke nah kemudian di bagian ini silahkan kalian pilih atau klik menu ini kemudian Scroll ke bawah ya Sob ya Nah di bagian ini pilih menu tukarkan kode Sob nah jadi disini silahkan kalian masukkan kode pojernya Google yang udah kita beli tadi ya Sob ya tadi kan kode pojernya udah kita salin ya Sob ya tinggal kita tempel atau paste aja di bagian sini Sob Oke ini aku langsung paste atau tempel aja kode pojernya yang telah aku beli tadi dari Tokopedia Oke nah jadi ini dia kodenya langsung saja kalian klik tukarkan ya Sob ya Oke nah jadi sebelum itu ya Sob ya nanti ini sebelum aku klik tukarkan disini aku back dulu aku mau liatin ke kalian ya Sob ya jadi disini bisa lihat saldo Google Play saya adalah nol ya Sob ya nih bisa lihat nih Nah jadi setelah kita menukarkan kode tadi ya Sob ya bakalan menjadi saldo Google Play kita Sob tadi kan saya beli 20.000 ya Sob ya nah nanti saldo Google Play kita ini bakalan menjadi 20.000 Sob gitu ya Oke kita balik lagi ke menu tukarkan kode Oke langsung Oke disini langsung otomatis anda ya Sob ya langsung kita klik tukarkan disini oke nah jadi sampai disini konfirmasi akun ya Sob ya Anda menambahkan 20.000 ke akun Google kita ya Sob ya klik konfirmasi aja disini nah jadi selama 20.000 ditambahkan ke akun anda ya Sob ya jadi saldo Google Play kita udah bertambah ya Sob ya nah disini langsung bisa kalian lihat ya Sob ya saldo Google Play saya udah menjadi 20.000 ya Sob ya langsung bertambah saldo Google Play kita dari kode ya pocari yang ditukarkan tadi Sob nah disini harga 100 poinnya 16.000 termasuk pajak Coba kita lihat untuk include pajaknya berapa Sob weh nah jadi untuk include pajaknya itu menjadi 17.260 ya Sob ya Oke disini pastikan kalian pilih saldo Google Play ya Sob ya di bagian ini nih kalian pilih saldo Google Play Sob ya langsung kalian beli aja dengan klik beli dengan sekali kentuk Oke selanjutnya kalian tinggal memasukkan password atau kata sandi dari akun Google kalian ya Sob ya kalian bisa lihat akun Google nya di bagian atas sana Sob kalian juga bisa pakai sidik jari sebenarnya Sob ya jika ada pilihan untuk verifikasi sidik jarinya tapi disini saya lebih memilih untuk memasukkan kata sandi saja ya Sob ya Oke disini kata sandi atau password dari akun Google saya udah saya masukkan disini langsung kalian klik verifikasi aja Sob Oke memproses silahkan ditunggu Oke nah jadi sampai disini pembayaran berhasil ini bisa kalian klik lain kali aja dulu Oke 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 ditunggu dulu ditunggu dulu Oke nesok jadi sampai disini pembelian berhasil koin football ditambahkan ke saldo milikmu dari sebelumnya 70 koin sekarang menjadi 170 ya Sob ya karena kita beli yang 100 koin Sob Oke tinggal di klik oke disini nah sekalian ya Sob ya koin football saya udah pertama menjadi 170 koin ya Sob ya artinya pembelian koin football berhasil ya Sob ya pohon ngomong-ngomong eh saldo Google Play gitu tadi itu masih ada sisa ya Sob ya kalian bisa lihat lagi disini tuh saldo Google Play nya masih ada sisa ya Sob ya di sini 2240 nah sisanya ini bisa kalian belikan lagi ya Sob ya bisa kalian gabung juga dengan metode pembayaran yang lain ya Sob ya Oke jadi itulah dia ya Sob ya gimana cara isi atau top up koin PSI football ya Sob ya melalui Tokopedia Sob Oke Sob semoga video ini berguna dan beruntung kalian semua jangan lupa like video ini subscribe channel ini komen di bawah jika bertanya-nya ini tanyakan dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya Oke sampai jumpa di video selanjutnya bye bye